Kalau kita selama ini besar dan lahir di Jakarta, tapi sering ngerasa asing di kota kelahiran kita sendiri, atau mungkin mempertanyakan makna kita sebagai manusia urban, buku Tiada Ojek di Paris karya Seno Gumira Ajidharma bisa jadi renungan, hiburan, sekaligus juga sindiran buat kita masyarakat urban dan kota metropolitan. Tapi sebelum kita bahas ini lebih jauh, gue mau mengenalkan diri dulu nih ke kalian. Gue Yunita alias Acing dari podcast Abjat Tersirat, podcast yang ngebahas secara ringan isu seputar relationship dan juga beragam isu sosial yang sering dianggap tabu oleh orang-orang di sekitar kita. Selain itu, gue juga tergabung di Out of the Books, podcast yang merupakan bagian dari potluck podcast kolektif, di mana gue, Patty, Ida, dan Steph berbincang-bincang soal kehidupan dan juga dilema yang ada sambil berbagi ragam referensi literasi. Nah di episode ini, gue mau nge-review bukunya Seno Gumira Ajidharma berjudul Tiada Ojek di Paris, yang merupakan kumpulan esai tentang masyarakat urban dan kota metropolitan dengan total 207 halaman dan diterbitkan oleh Mizan. Nah di buku ini, Seno memilih Jakarta sebagai latar belakang cerita dan dia juga membagikan pengamatannya yang menurut gue sangat unik ya, mengenai kebiasaan dan realitas hidup masyarakat urban yang mencakup topik, mulai dari mobilitas kaum urban yang dikenal sangat tinggi, sampai ke gaya hidup yang akhirnya menjadi identitas kaum urban dalam menentukan strata sosial mereka di masyarakat. Buku ini terdiri dari 44 esai singkat yang bisa kalian baca secara terpisah. Ada beberapa esai misalnya soal kemacetan, budaya suap-menyuap uang, kesenjangan ekonomi dan sosial, sampai kekebiasaan kita untuk nontonin kecelakaan di jalan yang malah bikin jalanan makin macet. Tapi menurut gue ada tiga aspek yang jadi tema besar dari buku ini, yaitu tentang individualisme, politik identitas, dan juga konsep dimensi ruang dari perspektif orang miskin dan juga orang berduit yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama gue. Untuk topik individualisme, gue mau bacain satu paragraf dari esai yang berjudul Jakarta Bulan dan Keterasingan. Keterasingan atau alienasi adalah wacana yang tumbuh bersama lahirnya sebuah kota. Tempat manusia tak dihubungkan oleh kesatuan adat, apalagi darah seperti dalam masyarakat tradisional dalam pola kekerabatan di kampung, melainkan oleh kesatuan kepentingan. Di negeri seperti Indonesia, yang apa boleh buat harus disebut miskin, Jakarta menjadi tumpuan kepentingan bernama survival. Orang datang ke Jakarta untuk menyambung dan mempertahankan hidup, dalam arti kiasan maupun sebenarnya, bukan karena cinta kepada Jakarta. Jujur, gue pas baca ini bisa relate banget sama statementnya Seno yang bilang bahwa Jakarta menjadi tumpuan kepentingan bernama survival. Karena walaupun gue lahir di Jakarta, tapi orang tua gue di tahun 70-an adalah pendatang. Dan mereka butuh waktu puluhan tahun dari nol untuk bisa ngebangun kehidupan yang layak. Nggak cuma buat mereka, tapi juga buat anak-anaknya. Dan esai ini secara keseluruhan mengingatkan gue untuk merubuhkan sedikitlah tembok individualisme gue dan belajar untuk bisa berempati lebih lagi sama orang-orang di sekitar, terutama bagi para perantau. Karena indian, kita semua punya perjuangannya masing-masing di kota ini. Nah, aspek berikutnya yang muncul di buku ini adalah isu politik identitas. Jadi, ada beberapa esai sebetulnya yang ngebahas soal isu ini, tapi buat gue pribadi yang paling ngena adalah esai berjudul Jakarta Kosong. Esai ini dibulai dengan satu kalimat pembuka, yaitu Jakarta Kosong Menjelang Lebaran. Dan di sini tentu kita udah tahu penyebabnya, karena kemacetan pindah ke luar kota berkat orang-orang yang pulang kampung. Dari fenomena ini, Seno akhirnya melanjutkan ke pertanyaan. Apa sih yang sebenarnya kita maksud saat kita bilang kita ini orang Jakarta? Soalnya kan ada ya sebuah realita tentang makna dari the so-called orang Jakarta, karena biasanya nih identitas ini diikuti dengan kata aslinya gitu. Jadi, apakah itu gue orang Jakarta, tapi asli dari Jogja, asli Surabaya, dan seterusnya. Tapi, yang ngomong identitasnya asli daerah ini pun gak jarang juga ya udah lahir di Jakarta. Ini persis sebenarnya seperti cerita gue juga, karena kalau orang nanya gitu ya gue dari mana, ya gue akan ngomong gue lahir di Jakarta, tapi gue asli orang bangka. Dan esai ini bikin gue flashback juga tentang pergumulan soal politik identitas saat gue merantau ke luar negeri. Karena di tahun pertama gue belajar di Australia, gue belajar bersama beberapa orang Indonesia lainnya. Dan gue adalah satu-satunya orang yang datang dari Jakarta. Dan representasi mereka tentang orang Jakarta yang paling sering dilihat ternyata dari apa yang mereka lihat di sinetron. Entah itu tentang orang Jakarta yang terlihat angkuh, individualis, atau yang kalau ngomong gak banget, kata G-nya tuh mesti ditekan gitu kayak gak banget gitu kan. Ya lu paham maksud gue lah ya. Padahal gue sendiri merasa orang Jakarta di sekitar gue gak seperti yang ada kayak di sinetron. Tapi kenapa sinetron merepresentasikan orang Jakarta seperti itu? Dan ketika semakin lama gue merantau, identitas gue sebagai orang Jakarta makin membingungkan. Terutama ketika gue liburan ke Jakarta. Kenapa? Karena tiap gue balik liburan setahun sekali, perubahan di Jakarta tuh cepet banget. Entah itu dari kemunculan jokes baru, bahasa galau anak Jakarta yang bikin gue bingung, sampai ke tempat-tempat tongkrong hips yang, aduh udah gue udah gak bisa ikutin lagi deh, itu trennya kayak gimana. Bahkan saat gue tahun lalu menetap di Jakarta setelah merantau hampir 10 tahun lamanya di negeri orang, gue perlu waktu kira-kira 2 minggu untuk beradaptasi menjadi tanda kutip orang Jakarta. Yang ternyata sekarang bayarnya semua pake digital payment dan belanja sayur harian aja juga udah online ya. But anyway, balik ke buku Tiada Ojek di Paris, kalau kalian punya dilema soal politik identitas ini sebagai orang Jakarta, esai Jakarta kosong wajib kalian baca. Dan bisa juga nih jadi bahan obrolan iseng-iseng gitu ya, sama temen-temen di sekitar lu, terutama kalau lu sempet hengkang cukup lama dari Jakarta. Nah, aspek terakhir ini yang menurut gue menarik banget dari buku Tiada Ojek di Paris, yaitu konsep dimensi ruang dari perspektif orang miskin dan juga orang berduit yang ada di esai, dimensi ruang, kisah-kisah Jakarta. Di esai ini ada dua observasi tentang rumah. Yang satu adalah konsep rumah siput atau rumah kura-kura yang selalu sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan si pemilik rumah. Dalam hal ini, Senong menceritakan kisah nyata dari kehidupan Acep, tukang rokok di depan LBH jalan di Ponegoro nomor 74. Singkat cerita, Acep sama istrinya nih tinggal di kios rokok yang sempit tempat mereka jualan. Tapi mereka punya segudang akal kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gue di sini nggak akan ceritain detail, tapi cara Acep meruang dalam kehidupan kota, membuat Seno terkagum-kagum dengan kemampuan Acep melihat dimensi ruang dan ruang sempit kios rokoknya itu nggak membatasi gerak Acep sama sekali. Sedangkan, ada satu rumah, seorang pengusaha, yang halaman belakang rumahnya tuh saking luasnya bisa dipakai untuk main golf. Tapi, tepi-tepi lapangan itu tuh juga tinggi banget pagarnya, dengan sistem keamanan super canggih gitu lah ya, yang secara nggak langsung ya berhasil jadi penjara untuk pemilik rumah itu sendiri. Seno bilang bahwa paranoia semacam ini nih, menghinggapi setiap orang yang merasa punya sesuatu lebih banyak dari orang lain. Selain itu, Seno juga berpendapat bahwa nggak sedikit orang Jakarta yang sebetulnya merasa lebih punya rumah di kantor, di cafe, bahkan di mobil daripada di tempat tinggalnya sendiri. Karena mungkin ketika mereka mengucapkan kata pulang, sebetulnya mereka merasa pergi ke tempat yang asing. Jadi, satu perspektif menarik soal konsep dimensi ruang menurut Seno adalah ukuran hanya akan menjadi ukuran, maknanya ditentukan oleh manusia. Karena sebuah rumah adalah rumah jiwa. Kenyamanan yang nggak bisa ditentuin oleh perbandingan antara luas tanah dan berapa jumlah manusianya, melainkan oleh jiwa penghuninya. Nah, secara keseluruhan, buku Tiada Ojek di Paris menurut gue berhasil menyajikan sudut pandang yang sangat out of the box buat orang-orang yang lahir dan besar di Jakarta. Sekaligus juga memberikan realitas sejujur-jujurnya kepada mereka di luar Jakarta yang mungkin mendambakan gaya hidup, tanda kutip, modern di ibu kota. Jadi, sekian review buku di episode kali ini. Dan semangat untuk kalian semua yang ikutan kompetisi podcast resensi buku dari Potluck Podcast Kolektif.